Impact Kids Pada kesempatan kami boleh kembali datang kepadamu belajar firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhanmu bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Masmur 115 ayat yang ke 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bagaimana hati kalian setelah memuji Tuhan? Pasti senang dan gembira. Betul? Nah, ada pertanyaan nih buat kalian semua. Siapa yang harus memuji Tuhan? Wah, adik-adik semua mengangkat tangan. Betul sekali. Yang memuji Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Dalam Alkitab tertulis bahwa semua ciptaan Tuhan memuji dia. Bisa membaca Masmur 15 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kemudian dari Masmur 148 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah. Maka semuanya tercipta. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Baik yang hidup maupun yang mati. Itu untuk menguji Tuhan. Semua jenis makhluk hidup. Baik itu yang ada di laut, di udara, yang merangkak, binatang buas, binatang ternak. Semua diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan kita manusia diciptakan Tuhan juga untuk memuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Allah yang patut dipuji. Makhluk hidup yang diciptakan Tuhan secara istimewa. Yaitu siapa? Ah manusia betul. Manusia diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah, apakah anak-anak saja yang memuji Tuhan? Tidak. Orang tua, remaja, pemuda, presiden, raja, raja, ratu. Siapa saja manusia yang diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah, ada satu kelompok yang tidak memuji Tuhan. Atau ada orang yang tidak memuji Tuhan. Kira-kira siapa ya? Wah, ternyata di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, dari Mazmur 115 ayat 17 sampai 18 bahwa bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Jadi yang memuji Tuhan itu bukan orang mati. Yang memuji Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup. Nah, seperti kita hidup. Kenapa kita bisa dikatakan hidup? Karena kita masih bernafas. Coba tarik nafas bersama-sama. Tadi adik-adik, orang-orang yang memuji Tuhan adalah orang-orang yang hidup. Kalau orang yang mati, tidak mungkin mereka dapat memuji Tuhan. Sepantasnya kalau kita masih hidup, masih bernafas, kita memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mulailah kita memuji Tuhan. Semakin kita memuji Tuhan, semakin banyak sukacita di dalam kehidupan kita. Mulailah memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu, kami akan memuji-muji Engkau. Sebagai bukti, kasih kami kepada-Mu Tuhan yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, senang sekali Kak Yanti dapat menemani kalian pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sampai jumpa di acara Impact Kids selanjutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.